Jakarta, daerah khusus Ibu Kota, berada di pesisir utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Tidak hanya dihiasi dengan gedung pencakar langit, Jakarta juga memiliki potensi alam dengan panorama laut dan juga pantai yang syarat akan sejarah dan diselimuti nostalgia. Pesisir utara Jakarta sangat menarik untuk dijelajahi. Berkeliling mencari suasana lain setelah penat menjalani rutinitas sehari-hari, tidak perlu jauh-jauh ke luar kota, apalagi ke luar negeri karena disini banyak sudut penarik yang dapat dikunjungi. Sebagai pecinta jalan-jalan, meskipun di tengah jadwal yang padat, saya harus pintar-pintar dalam mencari lokasi untuk kabur sejenak dari keseharian kota metropolitan untuk sekedar menghilangkan kepenatan dan menyegarkan kembali pikiran. Hari ini, saya Erzana Ameyra akan menjelajahi sudut utara kota Jakarta. Mengulik sejarah pantai utara yang menjadi cikal bakal kota Jakarta dan menikmati suasana pesisir pantai Jakarta di pesona Indonesia, Pelesir Pesisir Utara Jakarta. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi yang pertama yaitu area Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, Pelabuhan Sunda Kelapa ini merupakan pelabuhan yang lokasinya berdekatan dengan wisata kota tua. Pelabuhan tua ini juga menjadi salah satu destinasi favorit para fotografer karena seperti yang bisa Anda lihat saat ini, di belakang saya sudah berjejer kapal-kapal yang begitu besar dan juga memiliki nilai estetika tinggi. Untuk itu, mari kita jelajahi sudut-sudutnya. Lokasinya yang berada di Pesisir Utara membuat pelabuhan ini strategis sehingga ramai aktivitas pungkar muat kapal di sepanjang dermaganya. Dulunya, pelabuhan ini sempat berganti nama beberapa kali. Namun, berdasarkan SK Gubernur DKI tanggal 6 Maret 1974, nama Sunda Kelapa ditetapkan secara resmi sebagai nama pelabuhan ini. Nah, jadi kalau sejarahnya Sunda Kelapa itu berkaitan juga dengan area sekitarnya termasuk musim bahari ya. Jadi, dulunya Sunda Kelapa itu merupakan pelabuhan bersejarah. Mulanya merupakan pelabuhan yang dimiliki oleh kerajaan Sunda, lalu direbut oleh Fatahila dan diganti namanya ya jadi Jayakarta, tapi pelabuhannya tetap di pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, lalu di masa selanjutnya Jayakarta direbut oleh kekuasaan VOC berganti nama lagi dari Jayakarta ke Batavia. Namun, pelabuhannya tetap pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi, pelabuhan Sunda Kelapa ini adalah pelabuhan utama dari kerajaan Sunda, lalu Jayakarta dan Batavia. Ya, sebelum nantinya di tahun 1800-an akhir itu pindah karena terjadi pendangkalan dan agak kecil pelabuhannya dibuat pelabuhan baru yang sekarang tetap menjadi pelabuhan internasional, itu pelabuhan Tanjung Periuk. Ya, kalau pelabuhan Sunda Kelapa sampai saat ini masih berfungsi, tapi untuk pelabuhan-pelabuhan antar pulau saja, untuk pelayan-pelayan rakyat seperti itu, masih di bawah Pelindo. Pelabuhan Sunda Kelapa ini memiliki nilai historis tersendiri karena sudah ada sejak abad ke-5 dan merupakan pelabuhan milik kerajaan Taruman Negara dan kemudian pada abad ke-12 berpindah tangan menjadi milik kerajaan Sunda. Selain pedagang-pedagang dari berbagai daerah di Nusantara, dulunya tak jarang pedagang asing dari bahasa lain seperti Tiongkok, Arab, India, Inggris, dan Portugis yang melakukan perdagangan di sini. Kini, pelabuhan Sunda Kelapa hanya melayani jasa untuk kapal antar pulau di Indonesia. Namun, karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, pelabuhan ini juga menjadi sebuah situs sejarah yang dikelilingi banyak bangunan peninggalan Belanda yang ada di sekitar wilayah pelabuhan yang dialih fungsikan sebagai museum seperti Museum Sejarah Jakarta, Museum Bahari, Museum Wayang, dan lain sebagainya. Nah, pemirsa, selain tempat bersejarah ini, kami juga akan mengajak Anda untuk mengeksplore lagi tempat bersejarah lainnya yang pasti masih berdekatan dengan wilayah pelabuhan Sunda Kelapa ini. Letaknya ada di dekat tempat ini tentunya, dan pastinya Anda penasaran kan untuk mengulik lagi pesona wisata bahari yang ada di Jakarta Utara. Tetaplah bersama kami di Pesona Indonesia. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi selanjutnya, yaitu salah satu tempat bersejarah yang berada di kawasan pesisir utara. Namanya adalah Museum Bahari, dan di tempat ini adalah salah satu bagian terpenting dari Museum Bahari ini, yaitu Menara Syah Bandar. Tempat ini didirikan sejak tahun 1977 pada tanggal 7 Juli oleh Gubernur DKI Jakarta pada kala itu, yaitu Ledjen Marinir Ali Sadikin. Yuk, kalau gitu kita langsung masuk ke dalam, sekaligus melihat apa saja yang bisa kita temukan di dalam sana. Museum Bahari ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dalam upaya pelestarian terhadap bangunan bersejarah. Bangunan ini terdiri dari tiga gedung berbeda dan berjejer dengan tahun penyelesaian pembangunan yang berbeda pula. Gedung A selesai pada tahun 1719, gedung B selesai pada tahun 1774, dan gedung C selesai pada tahun 1773. Sebagai mana tertulis di prasasti yang ada di area Menara Syah Bandar. Area Sunda Kelapa ini dipugar pada tahun 1976 oleh Gubernur DKI Jakarta, Ledjen Marinir Ali Sadikin, dan diresmikan sebagai Museum Bahari pada tahun 1977. Terdapat dua area di kawasan museum ini, yaitu area Menara Syah Bandar, yang dulunya adalah sebuah bastion benteng bernama Kulonborg, yang terdapat dua buah menara, dan satu Menara Sinyal, satunya lagi Menara Pandang, atau Ike, atau biasa juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Outlook. Menara Sinyal ini merupakan garis nol Meridian Batavia, yang merupakan titik waktu bagian Batavia, yang digunakan para penjelajah untuk menjutsuaikan waktu pada jam mereka ketika datang ke Batavia. Adapun Menara Pandang, dulunya digunakan untuk memantau pergerakan keluar masuk kapal ke area Sunda Kelapa. Museum Bahari ini perlu diketahui memiliki dua area, yaitu area Museum Bahari-nya dan area Menara Syah Bandar. Untuk Museum Bahari sendiri terdiri dari tiga bangunan, yaitu bangunan gedung A, gedung B, dan gedung C. Nah, dahulunya, area Museum Bahari ini, bangunan-bangunannya dipergunakan sebagai gudang rempah-rempah VOC. Nah, selanjutnya, pada masa pemerintahan kolonel Jepang, atau penjajah Jepang, digunakan sebagai gudang logistiknya tentara-tentara Jepang. Nah, pas kekemerdekaan, bangunan Museum Bahari ini dipergunakan sebagai gudang Telkom dan PLN. Nah, baru di tahun 1977, bangunan Museum Bahari ini diresmikan menjadi museum. Ya, pemirsa, ini adalah salah satu ruangan koleksi perahu asli yang berada di Museum Bahari. Koleksi-koleksi perahu ini merupakan koleksi-koleksi yang berasal dari pesisir Jawa Barat, seperti yang dapat Anda lihat di sisi kanan maupun sisi kiri saya. Dan terdapat juga perahu-perahu atau perahu lain yang berasal dari Papua, yang mana yang bisa Anda lihat di belakang sana. Perahu yang berasal dari Papua tersebut memiliki keunikan, yaitu berasal dari satu batang kayu utuh yang diukir atau dibolongi atau dilubangi bagian dalamnya secara natural. Dan pada akhirnya menciptakan satu perahu yang memiliki cadik satu saja. Jadi, sehingga penyeimbangnya itu tidak memiliki dua sisi seperti halnya perahu-perahu lainnya. Namun hanya memiliki satu sisi cadik. Dan ini merupakan salah satu keunikan yang digunakan oleh masyarakat Papua untuk digunakan berlayar juga. Dan kita akan melihat-lihat lagi atau mengulik lagi bagian-bagian lainnya yang berada di Museum Bahari ini. Setelah puas berkeliling museum, saya menyempatkan diri untuk mengikuti workshop kriya kebaharian yang digagas pengelola museum bahari sebagai kegiatan yang interaktif bersama para pengunjung museum. Ternyata di sini, sebagai pengunjung tidak hanya bisa berkeliling melihat koleksi museum, namun juga dapat mengikuti kegiatan menarik seperti workshop dan membuat gantungan kunci dari tali serta mengikuti workshop membuat perahu. Dan pemirsa setelah kita menelusuri area museum bahari ini dan juga melihat bagaimana megahnya dan juga kehebatan kemarin petiman Indonesia, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri lebih lanjut lagi wilayah pesisir utara yang tentunya mengundang nostalgia Anda dengan kenangan-kenangan masa lalu juga pastinya. Tetap di Pesona Indonesia. Pernah mendengar tentang Pantai Ancol? Dari sebagian besar warga Indonesia yang pernah berkunjung ke Jakarta sebelumnya, tentu pantai ini sudah tidak asing lagi. Bagi saya sendiri, tempat ini memiliki nilai nostalgia karena tentunya pernah ke sini sewaktu masih kecil. Saat ini saya berada di salah satu kawasan Pantai Pasir Putih yang membentang di sepanjang Ancol, yakni Ancol Lagoon di kawasan Symphony of the Sea Ancol. Hamparan Pasir Putih sepanjang 1 km yang menghadap ke Laut Jawa ini menjadi salah satu destinasi banyak orang untuk berlibur di kawasan Ancol. Apalagi ada banyak pilihan tempat nongkrong di sini yang dapat Anda kunjungi bersama teman-teman dan juga keluarga tentunya. Pemirsa, setelah tadi kita sudah berkeliling area Pelabuhan Sunda Kelapa, terus juga tadi kita sudah berkeliling mengeksplore area Museum Bahari, kayaknya perut saya sudah mulai lapar nih. Dan tadi setelah saya keliling-keliling area Ancol ini, saya melihat ada salah satu restoran yang menarik perhatian, namanya Cafe Hoax. Nah, saya penasaran nih kenapa namanya Cafe Hoax. Dan habis ini saya akan mengajak Anda untuk langsung kita masuk ke dalam Cafe Hoax untuk sekaligus makan siang nih. Oke, kalau gitu ikutin terus ya. Halo, Mbak. Halo. Ya, ini aku mau tanya dulu dong, aku bingung deh kenapa sih dinamain Cafe Hoax? Biar pelanggannya penasaran, Kak. Jadi bisa ngebuktiin ini makanannya beneran real atau hoax juga. Oh, iya sih emang saya juga tadi awal-awal penasaran, kenapa sih namanya Hoax? Oh gitu ya, jadi abis ini langsung kita buktiin ya pemirsa ya, rasanya hoax apa enggak. Kalau gitu, saya langsung pesan beberapa menu dulu nih. Boleh. Aku mau pastanya Agli Olio boleh? Boleh. Mau pastanya spaghetti, fettuccine atau penne? Penne aja. Boleh. Oke, terus untuk side fish-nya aku mau ini deh, apa ya, pisang nanas goreng ya? Enggak, ada kan. Itu kayak gimana tuh? Itu jadi pisang sama nanas digoreng, terus dibalut sama tepung gitu. Oh, oke sip, unik-unik. Terus untuk minumannya, saya mau kelapa. Kelapa. Kelapa yang campur-campur sari itu kayak gimana tuh? Itu campuran air leci sama markisa, Kak. Oh, seger tuh ya. Ini lagi siang-siang kayak gini ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak, nanti aku duduk di mana enaknya? Boleh gimana aja? Di luar boleh, Kak. Oh, oke. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih, Kak. Nanti diantar ya. Siap. Terima kasih. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah pesan minuman dan juga makanannya. Kalau gitu nanti selain ini kita langsung coba makanannya ya. Ya, pemirsa, tempat ini memiliki suasana indoor maupun outdoor. Tempat saya pilih saat ini. Dan sebentar lagi, makanan saya yang lain sudah datang. Nah, ini dia nih. Terima kasih, Mbak. Iya, ini pisang nanas goreng. Oh, wow. Ini pisang nanas goreng. Iya. Oh, benar-benar dibalurin tepung semuanya ya? Iya. Oke, dikombinasikan. Ini api open-nya, Kak. Oke, siap. Kalau gitu. Ini kendoknya ya. Terima kasih banyak, Mbak. Ini pisangnya, Pak. Iya. Siap. Iya. Nah, makanan saya sudah ada semua. Ini tadi untuk pasta yang saya pesan. Dan juga ini untuk pisang goreng nanas. Dan yang ini adalah es kelapa. Tadi es kelapanya dengan varian es kelapa campur sari. Aduh, kayaknya saya udah nggak sabar nih untuk cobain makanan yang ada di sini. Apalagi dengan suasana pantai yang ada di pinggir pantai ini. Dan juga suasana luar ruangannya membuat pikiran menjadi lebih segar juga. Pastinya dengan menghirup udara-udara yang segar yang ada di pinggir pantai di Ancol ini. Kalau gitu, langsung aja kita coba ya makanannya. Wow. Hmm. Memiliki, bagi Anda yang suka dengan pasta yang tidak terlalu pedas, Pilihan ini bisa jadi pilihan yang cocok untuk Anda karena Untuk rasa dari agliolius ini tidak ada rasa-rasa pedas sama sekali. Jadi, namun bumbunya cukup kuat. Jadi, bisa menjadi satu pilihan yang tepat untuk Anda yang suka dengan pasta. Selanjutnya, saya akan coba untuk yang menu manisnya ya. Kita coba. Ini enaknya langsung pakai tangan aja kayaknya ya. Karena kalau makan yang agak banyak ornamen-ornamen kayak keju. Terus juga ada mesisnya, lebih enak dimakan pakai tangan aja. Biar supaya lebih nyatu gitu rasanya. Oke, kita coba ya. Hmm. Hmm. Untuk pisang goreng nanasnya, ini rasanya unik banget. Kenapa bisa saya bilang unik? Karena dia itu punya tekstur yang crispy di luar. Tapi pada saat saya makan di bagian dalamnya itu, Tekstur pisang yang lembut dipadukan dengan tekstur nanas yang agak sedikit garing begitu ya di dalamnya. Membuat rasanya ini jadi lebih unik dan juga punya tekstur yang beragam. Jadi, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan bagi Anda yang ingin mengeksplore pisang goreng dengan experience atau pengalaman rasa yang baru. Ancol merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang ada di DKI Jakarta. Pada awal abad ke-17, kawasan Ancol telah dilirik oleh Hindia Belanda sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Empat dekade kemudian, disinilah saya menikmati pantai panorama pesisir utara Jakarta. Hmm, semilir angin dan deburan lembut ombak di pantai ini menjadi sebuah wahana rekreasi tersendiri di tengah kepenatan kehidupan ibu kota. Menikmati senja di pesisir pantai utara bisa menjadi short escape atau kabur sejenak dari rutinitas yang ada. Tidak perlu jauh-jauh keluar kota, tidak perlu juga merogok kocek yang dalam karena disini dengan harga yang sangat terjangkau ditambah dengan fasilitas yang lengkap yang disediakan pengelola Ancol Taman Impian juga banyak pilihan tenan kuliner yang memanjakan lidah pastinya. Yang pemirsa, di tempat ini Anda bisa menikmati hamparan pasir putih yang begitu luas dan juga tanpa kelelahan pastinya dengan menggunakan sepeda listrik ini. Anda cukup membayar Rp70.000 saja untuk satu jam ya, Anda sudah bisa menikmati tempat yang begitu indah ini di Symphony of the Sea Ancol. Pemirsa, di tempat ini kita juga bisa menikmati tempat yang terakhir. Anda bisa menikmati salah satu rekreasi yaitu berkeliling Teluk Jakarta dengan menggunakan sampan. Biayanya cukup sekitar Rp20.000 saja per orang ya, Anda bisa puas menikmati berkeliling area Teluk Jakarta ini menggunakan perahu ini tentunya. Sambil melihat-lihat bagaimana nih suasana yang ada di Teluk Jakarta. Terima kasih telah menonton! Hari mulai petang, para pengunjung mulai dihimbau oleh pengelola untuk berhenti berenang. Dari pesisir Symphony of the Sea ini dapat dilihat pemandangan matahari terbenam yang mempesona mata. Ditemani gemerla pelampu yang mempercantik suasana, pesisir pantai Jakarta Utara terus menjadi daya tarik masyarakat baik lokal maupun internasional untuk menyambaginya. Dan perjalanan saya hari ini membuktikannya. Pesisir Utara Jakarta memang sebuah pesona yang dimiliki Indonesia. Ya pemirsa, Jakarta sebagai kota megapolitan yang tentunya juga memiliki banyak destinasi wisata. Seperti halnya di wilayah pesisir utara, yaitu di wilayah Sunda Kelapa dan juga Teluk Jakarta. Seperti tempat kita berada saat ini yaitu Ancol. Ini merupakan salah satu destinasi yang penuh nostalgia. Seperti halnya dahulu kala pada saat saya masih kanak-kanak tentunya banyak sekali memori-memori indah di sini. Dan pelestariannya masih tetap terjaga. Fasilitas-fasilitasnya pun juga masih terjaga. Sudah sepatutnya kita menjaga fasilitas-fasilitas dan juga pelestariannya sehingga generasi-generasi selanjutnya juga dapat menikmati keindahan tempat ini. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Semoga kita semua dapat bertemu lagi di Pesona Indonesia selanjutnya. Saya Erzana Merah, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.